Oke guys, kembali lagi dengan saya di Markas Kuyoyo Dan hari ini aku akan kembali membahas sebuah game yang tidak boleh beredar di Indonesia Jadi game ini sempat fenomenal di beberapa hari yang lalu Tapi gue gak terlalu gagas banget ya tentang fenomenal game ini Tapi ada satu hal yang membuat gue tertarik untuk membahasnya di channel ini Seperti apa, kita akan bahas bersama Mungkin bagi kalian yang masuk di grup PS4 ya Jadi game ini tuh konon katanya gak boleh beredar di Indonesia ya, fisiknya ya Karena ada beberapa hal yang konon katanya membahayakan masyarakat Langsung saja aku sebutkan aja, namanya adalah Mortal Kombat 11 Mortal Kombat yang volume 11 begini ya, setara simpelnya Jujur gue bukan fans brutal atau fans hardcore Mortal Kombat Gue pernah main ini waktu di Sega atau PS1, gue lupa Game ini gak boleh beredar di Indonesia karena ada beberapa alasan Aku akan membahas secara simpel saja dengan gaya Markas Kuyoyo Aku mengambil informasi ini, informasi tentang berita ini dari grup PS4 Indonesia Grup ini grup publik kalian yang punya konsol PS4, kalian bisa join grup ini Karena akan ada beberapa news atau berita-berita atau update-update terbaru tentang game PS4 yang kalian bisa dapat dari ini Kalian bisa lihat di layar kalian, ada yang share tentang konfirmasi terkait di batalkannya perilisan Mortal Kombat 11 Indonesia Setelah diskusi yang cukup alot dengan pihak distributor Warner Bros dan PlayStation Asia Akhirnya mereka tetap bersikuk-kutih, tak akan mengintarkan Mortal Kombat 11 di region Indonesia Baik dalam format fisik atau digital Ya, itu dulu ya, dalam format fisik atau digital Nah, ternyata yang menjadi alasan utamanya adalah adanya simbol berbau komunisme yang ada pada intro karakter Aaron Black Bukan pada kostum Scarlet yang selama ini diisukkan oleh banyak orang Pada intro Aaron Black, terlihat dia membawa ke kepala karakter bertopi yang diduga Su Hao Dan pada topinya terlihat jelas simbol bertanda bintang Kalian bisa lihat di sini, ini ada logo bersimbol bintang merah Nah, kalian bisa lihat lambang ini berbentuk logo bintang merah Dan gue nggak tahu apa pemikiran pemerintah sampai tidak memperbolehkan game Mortal Kombat 11 ini masuk dan berita di Indonesia Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya bukan masalah lambang Tetapi kesadisannya Mortal Kombat ini yang memang bersadis Cuma tapi kelihatannya ada ratingnya, ada rating umurnya Jadi nggak sembarang umur bisa main Oke, jadi intinya bagi pemerintah itu adanya lambang berbau komunisme ini Yang menjadi alasan bahwa game ini tidak boleh berita di Indonesia secara fisik dan digital Nah, tetapi yang jadi permasalahan gue ini bukan pada apa namanya Dimana pemerintah itu memblok game ini di Indonesia Sebenarnya bukan pada itu Tetapi pada bagaimana gamer Indonesia, khususnya gamer PS4 Indonesia ini Masih bisa mendapatkan game ini dari luar Indonesia Yang jadi pertanyaan gue juga mau basarkan pemerintah itu memblok atau tidak memperbolehkan game ini berita di Indonesia Pada akhirnya juga masyarakat Indonesia, khususnya gamer PS4 Indonesia masih bisa mendapatkannya dari luar negeri Yang kalian lakukan khususnya pemerintah itu tidak terlalu berguna juga Jadi karena walaupun kalian berusaha untuk memblok game ini di Indonesia Masih ada kok gamer-gamer Indonesia yang bisa mendapatkan game ini Jadi mau basir juga gitu loh Mau di blok, mau di band dari Indonesia Karena masih ada yang bisa mendapatkan game ini Yang jadi pertanyaan gue apakah setelah kita bermain game ini Kita akan menjadi komunisme, kita akan menjadi PKI Kan gak mungkin kan segampang itu juga gitu Jadi Walaupun game ini mau di blok, mau di band dari Indonesia Tetap akan ada yang bisa memainkan game ini di Indonesia Dengan membeli dari luar negeri Dengan titip temannya dari luar negeri untuk mengirim ke Indonesia Masih bisa jadi percuma gitu loh Tapi gue gak tau sih Mungkin memang pemerintah ada tujuan sendiri Supaya untuk menghalangi maksudnya paham komunisme Atau paham-paham ya berbahaya di Indonesia Mungkin ada tujuan baiknya juga ya Gue gak ngecas Cuman tapi mungkin ada cara yang lebih baik Daripada yang dilakukan seperti ini Karena akan tetap mubasir Karena akan tetap ada yang bisa memainkan game ini Yang namanya kecandihan teknologi, kecandihan era digital sekarang itu tidak akan bisa menghalangi kita Tidak mendapatkan sesuatu Karena ketika di blok di Indonesia Dilari dari luar negeri itu kita bisa beli kok Jadi percuma gitu loh Jadi itu sih yang gue permasalahin dari Apa namanya dari Permasalahan ini sih ya So bagaimana menurut kalian tentang Permasalahan game Mortal Kombat 11 ini Yang tidak tanya di tablet-l tablet di Indonesia Tetapi pada akhirnya juga player Indonesia masih bisa mendapatkan game ini Dan bermain di Indonesia Bagaimana komentar kalian Apakah yang dilakukan pemerintah itu salah Apakah yang dilakukan pemerintah itu betul Apakah yang dilakukan player ini salah Apakah yang dilakukan pemerintah ini betul Kalian bisa tulis komentar ya Menurut kalian seperti apa Kalau menurut gue sih Ada baiknya dilakukan solusi yang lain Selain blog Dengan memberikan penyuluhan Atau memberikan apa namanya Value-value yang Seharusnya dilakukan ini Yang seharusnya dilakukan itu Supaya Tidak semata-mata hanya Memblok atau memban sebuah game Karena pada dasarnya Ketika kita dewasa Kita ada banyak syarat Ada banyak akal Kalau untuk mendapatkan sesuatu Jadi ketika di-block satu hal Itu ya Kita masih bisa melakukan dari tempat lain Seperti itu Oke guys terima kasih Sudah setiap di markasku Yoyo I hope you enjoy this video Jangan lupa untuk istirahat Makan Minum Olahraga Dan I'll see you guys On my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax